Akekah itu adalah sunnah. Dan korban adalah sunnah. Siapa yang sunnah melakukan Akekah? Disunnahkan melakukan Akekah adalah bagi seorang bapak yang punya anak. Anda tidak disunnahkan mengakekai anaknya tetangga. Jadi yang disunnahkan mengakekai saya, abah saya. Jika abah saya tidak punya duit sampai saya dewasa, gugur. Sudah selesai ketaluarsa. Berlulah masa Akekah. Berarti saya belum Akekah. Saya punya duit untuk korban, ya korban. Kenapa pusing? Saya korban. Nah ini ustadznya tidak menjelaskan seperti ini. Makanya bikin masalah di kampung. Akekah itu adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama, imam Abu Hadifah mengatakan, Mubah bukan sebagai sunnah, hanya seperti sedekah biasa. Wajib bagi nabi, tapi tidak wajib bagi kita sunnah. Tapi saya ingin ngakekai diri saya sendiri. Oh ya boleh-boleh saja. Paling tidak itu masuk bapak sedekah nanti. Ya akekahlah untuk dirimu sendiri. Saya punya kambing satu, mana yang lebih bagus untuk korban saya? Untuk korban atau untuk Akekah? Jawabannya adalah sederhana. Eh itu korban saja. Kenapa? Akekah bisa ditunda minggu depan lagi kan? Akekah waktunya masih panjang. Wassah. Tapi kalau untuk nyembleh korban, waktunya terbatas hanya 3 hari, 4 hari. Tidak usah bikin pusing yang demikian ini. Kemudian ada pemahaman pertanyaan ini biasanya. Ada keyakinan bahasanya korban itu seumur hidup. Terima kasih.